Meski sudah ada aturan soal netralitas aparat maupun ASN, ternyata prakteknya tidak mudah. Malah, di rapat DPR, khususnya di Komisi 3, Bang Beni Kak Harman, wakil rakyat dari Demokrat, jelas-jelas menyampaikan, ada anggota polisi yang kerjanya memasang baliho, partai politik tertentu. Ini dia, info terkini Widya. Tidak bisa kita tutup-tutupi bahwa memang ada anggota yang kerjanya memasang baliho, partai politik tertentu. Ngeri-ngeri sedap nih pernyataan Bang Beni ini. Padahal kan Demokrat itu mendukung Prabowo Gibran yang mau bagaimanapun, Presiden otomatis back up perjuangan pasangan Capres-Cawapres nomor 2 ini. Di sisi lain, Kapolri dalam kendali Presiden tuh, maksudnya apa yang wakil rakyat dan dari Demokrat bicara begitu? Apa mungkin, aparat pasang baliho ganjar Mahfud atau Anis Amin? Kan kemungkinannya sangat kecil. Sayangnya, Pak Kabah Harkam yang mewakili Kapolri tidak menjawab secara tegas. Apa yang ditanyakan di Komisi 3 tersebut? Ini jelas sebuah warning, pengingat, bila ada salah satu pasangan yang didukung banyak pihak. Ya relawan, ya partai, ya elit, ya pengusaha kelas kakap, ya Presiden ditambah aparat. Bagaimana Pilpres bisa diselenggarakan dengan demokratis? Agak mengejutkan juga politisi senior demokrat bilang begitu. Apa karena dulu, waktu Pak B.Y. berkuasa juga melakukan hal yang sama? Sehingga kebiasaan ini berlangsung hingga sekarang? Ini juga jadi remang-remang loh. Jadi kita semua memikirkan, serta apakah pemerintah sekarang memanfaatkan hal itu? Makin hari itu dengan pernyataan netralitas pemerintah hanya omong kosong. Bukankah kita banyak membaca berita? Kejadian-kejadian, ada pihak-pihak yang memaksa mengarahkan ke pasangan capres-cawapres tertentu. Dalam pemilu dan Pilpres 2014 dan 2019, tidak ada tuduhan aparat tidak netral. Soalnya memang tidak ada yang menggerakkan sama sekali. Lantas, apa sebenarnya makna kalimat yang disampaikan Presiden bila pihaknya netral tidak condong ke salah satu capres atau cawapres? Bukankah banyak sinyal men bisa membuktikan, Pilpres kali ini sebagai Pilpres rasa orde baru. Pilpres penuh tekanan dan intimidasi. Tidak sekedar pada relawan, partai politik, bahkan sekelas MK saja bisa diatur-atur memuluskan jalan Gibran jadi cawapres. Nah, apalagi aparat bisa netral. Tidakkah yang disampaikan Bung Beni makin membuka mata? Ada pihak-pihak yang bekerja untuk kekuasaan. Bukannya kita tahu di Subang dengan 30 kecamatan, tiap kecamatan bisa berdiri lima puluhan baliho kaisang yang pemasangnya sangat serentak. Serta tanpa bayar pajak, dogaan kebutuhan memasang ratusan baliho itu mencapai miliaran. Itu di Subang, daerah yang aroma pertarungan politiknya tidak keras. Lantas, bagaimana dengan daerah lain? Sekaya apa PSI itu sehingga mampu mendirikan baliho dalam semalam? Laksana kerjaan Bandung Bondowoso? Oh, pertanyaan yang berkecamuk di otak kita sulit dijawab dengan nalar normal. Bandingkan banyaknya baliho kaisang dengan ketua partai lain. Terlihat sekali jumlahnya itu. Jangankan dengan gulkar, dengan PAN atau P3 ataupun Demokrat saja. Kebesaran PSI jelas belum ada apa-apanya. Namun di berbagai wilayah, kita lebih mudah menemukan baliho putra bungsu presiden memegang boneka beruang. Mudah kita temui dimanapun. Kenapa bisa begitu? Duit PSI lebih besar dan yakin jika modal besar itu bisa kembali. TNI Polri idealnya berpikir panjang. Tidak ikut perintah yang dalam undang-undang tidak diperbolehkan. Siapa yang menjamin tindakan masifnya baliho atau kedatangan aparat ke DPC PDI Perjuangan Solo menemui orang tua BEM UI tidak bagian dari tekanan kelawan politik Jokowi? Beberapa pihak membuat analisa PSI yang sekarang dipegang kaisang butuh dibesarkan dengan argumen bakal jadi rumah baru Pak Jokowi dan Gibran yang sekarang ini berada di Koalisi Indonesia Maju. Sebuah kemustahilan jika mereka masih kembali ke PDI Perjuangan. Mereka butuh kapal baru dan PSI lah yang dibilih. Yang juga penting kita cermati, ketidak netralan itu makin tertutupi dengan adanya Golkar di kubu Koalisi Indonesia Maju. Sebagai mantan partai penguasa dalam 32 tahun, mereka kan paling mengerti bagaimana menggerakkan semua sumber daya yang dimiliki. Juga tidak bisa dibaca oleh kubu lawan. Bisa jadi, usai Bang Beni melontarkan netralitas aparat di internal koalisi, Mas Ahaye mesti menjelaskan apa alasan petinggi demokrat, malah membuka sinyalemen memihaknya aparat ke Prabowo Gibran. Mau bagaimanapun, rakyat kita sudah mudeng mengerti politik serta permainan curang yang jelas butuh e-vote lebih guna menutupi. Pencopotan berbagai sepanduk, balio, atau rontek, J.P. Mahfud dari jalanan menandakan ada pihak-pihak yang ketakutan, gelisah. Capres-cawapres itu dukungannya makin membesar. Hingga hari ini coblosan nanti, bakal akan ada banyak elemen yang digerakkan. Dimobilisasi, malah seandainya dukungan ganjar Mahfud terus naik, tidak menutup kemungkinan bisa muncul intimidasi. Ancaman, penekanan, pembangsaan bisa saja terjadi di berbagai tokoh, mulai dari tingkat bawah hingga elit tingkat nasional. Belum jelas sikapnya Buko Viva, setidaknya mengidikasikan ada upaya menekan agar tidak merapat ke ganjar Mahfud. Kita harus paham kemana sebenarnya banyak orang NU merapat. Bila mau jujur, dari tiga pasang capres-cawapres, hanya pasangan ganjar Mahfud yang dekat dengan NU. Bukan hanya karena ganjar pernah jadi gubernur Jateng, dekat dengan tokoh NU. Namun kan Pak Mahfud sendiri sudah identik dengan NU. Jadi, apakah perilaku-perilaku tidak netralnya aparat, bisa dibantah dengan mudah. Yang terbaru, kelompok abdesi tiba-tiba menyatakan dukungan juga ke Koalisi Indonesia Maju. Benarkah semua itu dilakukan dengan sadar? Atau ada tekanan yang datang pada mereka? Apakah pasangan Prabowo Gibran merasa dukungannya lemah? Hingga bapaknya Gibran ikut cawe-cawe? Rakyat Indonesia itu sudah cerdas, paham politik, makin melek. Siapa yang bermain curang, bakal ditinggalkan begitu saja. Silahkan merasa di atas angin dengan survei-survei itu. Teruslah intimidasi dijalankan. Tapi jangan berharap, di bilik suara, rakyat bakal memberikan kepercayaan pada mereka. Rekam jejak Prabowo Gibran itu semua sudah tahu. Orang yang dalam aspek kepemimpinan minim prestasi dan inovasi. Mereka kesulitan menjual kemampuan. Dalam berbagai kesempatan, keduanya selalu menyadarkan atau menyebut apa yang dilakukan Jokowi diklaim sebagai keberhasilan yang bakal mereka tiru. Demikian info terkini Widya. Sampai ketemu lagi di Ini Dia, Info Terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini Dia, Info Terkini Widya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!